Biar pun panas trik begini, aku tetap semangat bekerja. Kendaraan roda tiga ini, kupacu santai saja. Karena ada barang yang harus aku jaga sampai tujuan. Ada enam karung kedelai, pesanan Pak Suhar ya toh. Pak, keturunan jelai pak. Hei, iya nil. Jangan jelai. Masuk pula. Ya. Oh ya. Dalam sehari, Pak Suharyoto bisa mengolah satu kuintal kedelai. Kedelai yang baru datang, tidak bisa langsung diolah. Harus direndam dulu selama enam jam, supaya lebih lunak. Kemudian, kedelai dihaluskan dalam mesin penggiling. Selanjutnya, bubur kedelai ini direbus. Oh iya, nyala api tungku wajib dijaga. Karena di atasnya, ada tangki berisi air yang harus selalu menidih. Kuat dari tungku inilah yang digunakan untuk merebus bubur kedelai. Kuat dialirkan melalui pipa yang terhubung dari tangki ke dalam bak perebusan. Ternyata, bubur kedelai tidak bisa disaring sekaligus. Kata Pak Suryadi, kain inilah yang dipakai menyaring. Lubangnya sangat kecil, jadi hanya bisa ditambah air saja. Aku harus menggoyang-goyangkan saringan, agar air menetes deras dari semua sisi saringan. Sari kedelai tidak bisa dicetak dalam keadaan panas. Sari yang tertampung di dalam bak pengadukan harus ditambah air dingin. Pada tahap ini juga ditambahkan larutan cukak. Gunanya untuk memisahkan air. Yang sudah dingin, diaduk rata. Busa yang mengambang di atasnya juga harus dibuang. Aku baru tahu, kalau begini cara mencetaknya. Kain penyaring aku retangkan di atas kotak cetakan beralas bambu. Lalu pelan-pelan diisi air kedelai. Tingginya kira-kira setengah dari tinggi kotak cetakan. Kemudian dipres menggunakan balok besar. Setelah didiamkan beberapa saat, cetakan dibalik. Kalau sudah, cetakan dipotong dengan kotak kayu khusus seperti ini. Siap dijual deh. Tahu dengan ukuran yang diinginkan. Oh iya, sebelum dipasarkan, tahu direndam dalam air bersih. Kata Pak Suharyoto, supaya tahu tidak cepat kering dan busuk atau rusak. Setelah diajari Pak Suryadi, aku pun ingin mencobanya. Katanya mudah, tapi ternyata sulit. Duh, aku jadi nggak enak. Tapi mau gimana lagi? Daripada aku merusak lebih banyak, lebih baik aku mengantar apa sesuai pesanan. Bu, ini Bu. Suruh nampas tahu? Oh iya, makasih Endur. Bisa sekali minta tolong. Apa Bu? Untuk ngopon napas tahunya. Apas tahunya, ngopon? Iya. Mau bikin apa? Untuk bikin kue. Bikin kue dari napas tahu? Iya. Oh, iya, iya. Itulah sebabnya Bu Uun meminta aku untuk mengolahnya menjadi tepung. Aku harus menghilangkan kandungan air dalam ampas. Aku tinggal memerasnya, kemudian menyemur ampas. Supaya cepat, aku bisa memakai oven. Aku harus tetap mengayak ampas yang sudah kering. Gunanya untuk memisahkan bahan yang mengumpal dengan yang halus. Bu Uun sudah membuat adonan kering lidah kucing. Bu, ini Bu. Tepung apa tahunya, Bu? Oh iya, makasih Endur. Masukkan sekalian. Bahannya sederhana saja. Ada tepung terigu, mentega, telur, gula halus, dan air. Semuanya diaduk sampai rata. Kue lidah kucing bentuknya tipis. Olesan mentega inilah yang akan memudahkan melepas kue saat matang nanti. Terima kasih. Terima kasih. Rasanya tidak kalah dengan kue lidah kucing yang biasa aku makan. Kalau tidak tahu proses pembuatannya, aku tidak akan menyangka kalau ini dibuat dari apa setahun. Bukan hanya rasa, tampilannya yang warna-warni bisa mengugah selera makan anak. Kue lidah kucing begini cocok juga dijadikan bekal atau cemilan anak. Terima kasih. Terima kasih.